Dalam ritual mereka bisa melewatinya Mereka akan mendapatkan gelar Haji Bokaraeng Bahwa itu mulut Karaeng itu Tuhan atau Raja Jadi gunung ini dapat julukan Gunung mulutnya Tuhan Atau mulutnya Raja Soal angker gak usah ditanya Soalnya itu kearifan lokal yang Tidak bisa dihilangkan Masih pengen diomongin terus nih Kalau ngomongin sahabat saya Tapi udah ngomongin itu aja dulu Subhanallah Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dunia penuh dengan misteri Hal gaib selalu ada di kegelapan malam Kita bertemu lagi di Tujurupa Channel Pada malam hari ini Tetap bersama saya Mandra Dan rekan saya Om Oki Dan Mas Arya Kami tim Tujurupa Channel Akan menghadirkan cerita-cerita Tentang pendakian Oleh Mas Arya Sena Di gunung-gunung seluruh Indonesia Yang berisi tentang pengalaman beliau Yaitu Tentang pengalaman Edukatif Menyeramkan Penuh wawasan Dan Semuanya dapat Menghibur Rekan-rekan dan Pemerintah sekalian Tapi saya ingatkan kembali Tetap Tonton terus video ini Dan jangan lupa Subscribe Like Komen dan share Kita Akan dengarkan lagi Langsung dari Bro Arya Kali ini Cerita Tentang Pengalaman Bro Di gunung Bokaraeng Sulawesi Selatan Tahun 2005 Tapi sebelum Menonton Cerita Dari Bro Arya Siapin Kopi pahit Teh manis Kuek-kuek kecil Dan Saya juga Ucapin terima kasih Untuk Sahabat Tujuh Rupa Channel Yang udah subscribe Dan selalu Setia Menonton Di Tujuh Rupa Channel Apalagi Dengan pengalaman Pengalaman pendakian Dari Bro Arya Langsung saja Sobat Tujuh Rupa Channel Bro Arya Dengan Bro Bokaraeng 2005 Di Sulawesi Selatan Silahkan Bro Assalamualaikum Sobat-Sobat Tujuh Rupa Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Malam ini Masih bersama dengan Pauki Mas Mandra Lagi-lagi Allah berikan kesempatan Untuk Saya pribadi Menceritakan Pengalaman Pendakian Di Pulau Nyepar Adayeng Yaitu Pulau Sulawesi Tepatnya di Gunung Bokaraeng Pengalaman ini Terjadi di sekitaran Tahun 2005 Pauki Dimana pada saat itu Saya sudah memiliki Seorang anak Putra tertua saya Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Jadi Awalnya sih Ya Gak kepikiran sih Cuman karena Saat itu Saya masih punya kos-kosan Pauki Jadi anak kos saya tuh Dia dari Toraja Mas Mandra Kuliah di Makassar S1 Lanjutkan Untuk apotekernya Di Pancasila Karena Anak ini dari Sulawesi Otomatis Saya tanya-tanya lah Karena kan saya Bapak kosnya Ngobrol-ngobrol Terus Dikasih tau lah Gunung-gunung Di sana Termasuk Bokaraeng tersebut Targetnya sih Awalnya Setelah denger cerita Sebutannya namanya Ruth ya Dari si Ruth ini Saya Maunya ke Latimojong Tetapi Berpikir Nanti di sana Khawatir Dananya kurang Kita lihat aja lah Kemungkinannya Gak kepikiran Dana waktu itu Dan Akhirnya Saya punya ide gila Gitu kok Mas Mandra Saya nyicil motor Supraek Itu Tahun 2000 Atau 2002 lah 2002 Kalau gak salah Itu saya cicil Selama 3 tahun Sebesar 17 juta lah Kurang lebihnya Total Kicilan itu Tetapi Saya jual 5 juta aja Waktu itu Gak ada yang mau Mas Mandra Saya coba Ini dalam artian gini Ini motor Ada Masalah BPKB nya Susah keluar Jadi niatnya Udah lah Jual aja Ntar bisa ganti baru Sisanya bisa Buat naik gunung Bukaraya Ternyata Gak mau tuh 5 juta Ada orang mau 2 juta setengah Dalam hati Eh bisa Gua nyicil 17 juta 2 juta setengah Emang kenapa itu Kok bisa gak keluar BPKB Jadi Waktu itu kan cicilannya Almarhum nenek saya Yang pegang Nah si Penagihnya ini Sengaja Kalau datang Telat Telat Dendanya Diminta Tapi Gak ditulis Jadi di akhir Periode Kita udah lunas cicilan Ternyata Kalkulasi denda Iya mungkak Sampai 1 juta Sekian Saya gak mau Yang salah kan Ininya Kolektornya Bukan kita Akhirnya bermasalah Saya gak mau pusing Saya jual aja Biar merepot sekalian Bodo amat Gitu kan Nah udah tuh Akhirnya tetangga tuh Mau Yaudah Kan gak ada BPKB Kata dia Kalau mau sih ini 2 juta setengah Yaudah Dalam hati Udah kebelet banget Ke Sulawesi kan Bayarin Selesai Beres-beres lah Tuh saya Hari itu juga Saya beres-beres Terus Saya bagi nih Uang 1 juta setengah Eh 2 juta setengah 1 juta setengah Buat istri saya Karena saya mau tinggal Yang 1 juta Saya bawa Oke Udah Kalau mau berangkat itu Si Ari itu kan lagi lucu-lucunya Ya kita bohongin dulu lah Bentar Aya Genong-genong Setelah kita udah siap tuh Udah tinggal Sebenernya berat Tadi saya tinggalin Anak tuh lagi lucu-lucu lah Umur 2 tahun Cuman gimana gitu kan Saya pengen banget Nginjek tanah selebes gitu kan Udah sering denger cerita Tapi belum pernah Nginjekin kaki disana Berangkat lah Singkat kata tuh Kita ke Sasun Upe Dari Sasun Upe Kita ke Sasun Cikini Dari Cikini saya naik P17 ke Senen Itu kita naik Kereta Kertajaya Mas Manta Jadi Jurusan Pasar Turing Ya di kereta itu Seperti banyak Dalam cerita saya Biasanya lah Ya masih banyak asonglan Dukang amin Intinya Ya begitulah situasinya ya Dibilang aman Aman dibilang gak aman Singkat kata besok paginya Saya sampe lah Di Pasar Turing Pasar Turing Saya istirahat sebentar Terus Nanya-nanya Sama orang Dari Turing ini Naik angkot apa Ke Tanjung Perak Nah itu saya dikasih tau Untuk nyebrang satu blok Nanti saya suruh Nyari line key Kalau disana kan line gitu Bukanya angkot gitu Kebetulan Gak lama nunggu Line key itu Naik lah kita Sambil bongong Nanti waktu itu Mana informasi baru sedikit Tapi karena emang udah niat Naik Pasti ada jalan Ntar gitu kan Mas ya Sampai Kita di Tanjung Perak Aku turun Jalan sebentar Saya langsung disambilin Sama orang Rapi Wah Baik lah dia Saya langsung dipeluk Langsung saya diantar Ke Loket Gak tau nya calo Sialan bener Gue pikir temen loh Temen lama Iya Bener Gak tau nya calo Itu harga tiket 150 Jadi 175 Yaudah mau gimana lagi kan Bayang Saya tanya sama petugas jaga Waktu itu Kan kita dapet Kapal namanya KMP Cirmai Nah Keterangan di tiket KMP Cirmai itu nanti Sandar di Tanjung Perak Sekitar jam 3 sore Atau paling kelat 2 jam Gitu lah Kepal laut Kapal laut KMP Cirmai Waktu itu posisi saya Udah jam 11 Wah Gak lama Udah Saya nunggu nih Tanjung Perak Pas lagi nunggu gini Ya biasa Saya tuh Mutar-muter Dapet kenalan tuh Cewek Anak Toraja Sama cowok Dia anak Toraja juga Akhirnya ngobrol-ngobrol lah Baru nunggu waktu tuh Begitu Udah jam 3 Tunggu-tunggu nih Lah mana tuh kapal Gitu kan Ah mungkin telat kali ntar Ngobrol lagi Saya sama anak Sama kenalan baru saya ini Ngobrol Masuk tuh jam 4 Jam 5 Jam 6 Jam 7 Jam 8 Jam 9 Blombongol juga tuh kapal Dalam hati Eh buseng Gak tau nya jam 10 malam mas Itu KMP Cirmai Baru Sandar Wah seneng lah kita Euphoria lah Waktu itu kan gak kayak sekarang Agak teratur Dulu berebut kita masuk Lagi berebut Handphone saya tuh Nokia jadul 82110 82110 Ya pokoknya Jatuh kenjek Bro Gue cakep Ambil Masih nyala tuh Alhamdulillah Cuma saya gak cek nih Kalau teringatkan Ntar sinyalnya hilang Gara-gara kenjek gitu Jadi handphone nyala Tapi Untuk nerima sinyal Gak ada Dalam hati Cuma bersyukur Wah Alhamdulillah Masih hidup Buru-buru naik Ke atas Handphone sejuta Itu dilapangin Mas Sini-sini Tapi kalau nanti kita Udah duduk disitu Langsung Bayar ya Nah anak peraja ini Ngasih tau Jangan kak Jangan kak Itu nanti bayar Kita Tambah lagi Ki nanti Waktu itu saya belum bisa Logan Makassar Jadi Tambah lagi Ki nanti Eh apa nambah Itu nanti Nambah lagi Saya bilang Akhirnya Saya kan cepat beradaptasi Dengan bahasa ya Oh iya Ya sudah Terus Kemana kita ini Kita ke ini aja kak Kita cari aja Pinggir-pinggir inilah Pinggir-pinggir Istilahnya Deck lah ya Nanti kalau ada Tempat ke kosong Kita bisa Kita bisa ambil Itu Ya sudah Saya ikut Berarti itu berdua Bertiga Jadi saya sama anak peraja Sebutlah namanya Yulin Bukan nama asli Terus Satu lagi Namanya Siapa saya lupa Yang cowok Soalnya Gak penting Makasih cowok Sorry bro ya Jadi gak begitu ingat Saya Udah Malam itu Kirain mas Ya setelah kita Udah naik di atas kapal Pauki Paling lama Nunggu sejam lah ya Kapal Nanti sawuh diangkat Siap berlayar Oh ternyata teori Ternyata Di Surabaya ini Muat barangnya Banyak banget Pauki Buat dikirim ke Indonesia Timur Ya bawang Ya cabai Ya timun Ya kol Itu jadi dari Jawa Sayuran Mayoritasnya sayuran Mas yang diangkat ke kapal Untuk dikirim ke Indonesia Tengah Atau ke Indonesia Timur Nah itu Lama bener Mas Tiga jam Kita nunggu Dalam hati Buseng Bener-bener Dua belas jam Nunggu ini Parah itu Itu jam satu baru jalan Jam satu Akhirnya selesai tuh Aktivitas Bongkar-bongkar barang Sahuh diangkat Biasa kapal bunyi Dot 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 Jalan lagi Selanjutnya 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 Karena itu udah malam ya Mas Mandra Kebetulan saya juga udah akrab nih Sama si Yulin tadi Sama si cowok tadi Sudah kita bertiga-tiga aja Ganti-gantian lah Baru nih Ngeh saya Karena situasinya kan udah lega ya Udah tenang nih Kapal udah jalan Saya cek nih Mumpung masih ada sinyal Masih kelihatan di daratan Gitu kan Gitu Saya nyalain Kok gak ada garisnya yang begini Gitu kan Matiin lagi Cek lagi Ya sinyalnya hilang Sialan Duit cek Tanggung udah di atas kapal Nah si Yulin Ngasih bantuan lah Sudah kak Kalau HP kirusak Sudah nanti pakai HP HP saya Lama-lama saya terbiasa nih Ngikutin logannya dia kan Oh iya nih Jadi Sudah Akrab lah saya sama dia Malam itu Saya berdua-dua terus lah Nih sama cewek Toraja ini Sementara Yang cowok ini Kita suruh jagain barang mulu Mudah kasih rokok aja Gitu Udah Dateng siang Masih di laut Mas Manta Saya ingat ada di satu titik Kalau gak salah namanya Perairan Mas Alembo Nah di perairan ini Kapal Dia mengurangi kecepatan Mas Dia mengurangi kecepatan Terus Bunyi klakson kapal Tung Sampai tiga kali mas Baru Nanti kapal bergerak lagi Jadi dia mengurangi kecepatan Klakson tiga kali Baru dia bergerak lagi Ini si Yulin disini pucet Yang tadunya ceria Kita romantis lah Dia sempat pucet Padahal itu siang-siang Saya gak tau kan Pikiran saya mungkin Ini kali Daerah ini ada karangnya Atau apa Gitu kan Menjelam masuk Makassar itu Akhirnya Lepas Inilah Hampir jam 10 malam Atau jam 11 malam Akhirnya kita Udah keliatan tuh Ini Daratan Sulawesi kan Terus Dapet sinyal nih Si Yulin Udah mulai repot ya Terus Saya bilang sama dia Yulin Saya bisa gak pinjam handphone Terus bentar Oh bisa kak Ticopot Kartunya dia Masukin Saya nelfon ke rumah Nelfon istri Dalam hati ya Bisa yang kinjem banget Gue ya Ini gue dapet gebetan Gue nelfon Bini pake Gebetan gitu ya Selesai kasih kabar Balikin lagi Gak lama Sandar kita di Makassar Sampai Turun Bingung kan saya Udah malem-malem Jam 11 Nah ternyata si cowok ini Dia Kuliah gitu Dan dia anak pencinta alam Cuman dia gak enak lah Ganggu saya Sama cewek yang baru kenal ini Jadi dia diem aja Tapi begitu kita sampai di pelabuhan Si Yulin udah kemana tau Gitu kan Saya sama anak ini Dia bilang Dia manggil saya kan Mas Anto Karena saya kenalin diri saya Anto Mas Anto mau kemana malem ini Terus saya bilang Gak tau lah mau kemana Ikutlah ke kampus Kata dia gitu kan Memang Kamu gak langsung balik Enggak saya ke kampus Ketanya gitu Ketanya ke sekitar harian Gak udah Tadinya kan niat saya Nunggu pagi Besoknya baru saya ke Unhas Universitas Nasoludin Tapi ternyata Alhamdulillah nih Bener kan Allah ngasih jalan Malam itu juga Dijemput sama temen-temennya Si Aduh lupa sih namanya Si Ahmad Atau siapa gitu Dijemput sama dia Temen-temennya dibawa kita Ke sekretariat dia Ya awalnya sih Cuman nembang tidur Tapi pas saya tau Loh ini sekretariat Gita alam Gita Mapak deh Kalau gak salah Mahasiswa Gita alam Pancasakti Ngobrol-ngobrol Malam itu juga Akrab lah Karena sama-sama Mencinta alam Ditanya tujuan mau kemana Saya bilang Mau kelatih mojong Akhirnya Saya disuruh istirahat dulu Mas Pandra Istirahat dulu udah Penang disinilah Kirain mas Sehari dua hari Kirain cuma sehari Gak tau Sampai tiga hari Saya disitu Ketahan Ngobrol Karena apa Saya waktu itu kan Punya organisasi resmi Ada akte notarisnya Mas Pandra Jadi ada punya SK Menke dan HAM Jadi Kita organisasi resmi lah Gitu Jadi Mereka mau nampung saya Akhirnya Mereka mengajukan dana tuh Kampus Kenapa saya sampai tiga hari Karena mereka ngajuin dana Untuk naki lati mojong Tetapi Nanti Ternyata kampus Tidak menyetujui Karena budgetnya terlalu besar Akhirnya cari alternatif gunung lain Yaudah saya ikut aja Namanya Saya baru Menjek pulau selebes Saya ingat disana Jamuan Apa namanya Jamuan persahabatannya Bener-bener ngeri Soalnya apa Itu yang namanya Topi miring Segala macem minuman Ditaruh di ember Saya baru liat Udah pabokan Ya buset Saya ember Gue berdiri Kagak nih Mana saya udah gak minum Tapi Gimana ya Caranya gak Nyakitin Gitu kan Sementara saya bukan Saya udah gak minum sama sekali Akhirnya Saya cobalah kok Coba seloki Baru minum seloki Gak lama saya langsung Gubrak Jatuhkan Langsung baru ketawa tuh Temen-temen dari Makassar Orang Jawa Baru segelas Jatuh Emang saya gak suka minum ya Dan dalam artinya Selamat lah gue Gila saya ember Ini balok kan nih Saya dalam bahasanya Iya balok Ada balok manis Ada balok pahit Tapi itu dicampur Sama Ada mensen Wah segala macem lah Campur-campur tuh Ngeri sambutannya Saya bilang Untung gue langsung Joprak Selamat lah gue dari Aduh kalau gak ini Enak banget Kopi-kopi Kopinya lumpar Kopi Siap siap bro Santai Soalnya dari tadi Udah manggil-manggil Raga gue Gitu Gila raga Thank you Thank you Kopi Berapa ini Besoknya baru kita ngobrol Ini Mas Anto Kita coba dulu ke Latimocong Walaupun dana cekak Mas Anto bohong berapa nih Saya bilang Karena memang udah kepotong Tiket kereta Makan Sama tiket kapal Tinggal 700 Mas Menterah Saya orangnya per-peran Ada nih 700 ribu Wah cukup lah Nanti tiket Mas Anto pulang Masih ada Tolong diamanin aja Tiket pulang Untuk ke Jawa Udah saya pisahkan tuh Karena kan tiket Kereta waktu itu 48 Eh 17.500 Sedangkan tiket Kapal-kapal Tolong kata 200 lah Saya amankan lah 350 Yang 300 Yang 400 itu Eh 350 Saya Saya buat pake nih Di Sulawesi Karena rokok Makan Itu dijamin Mas Menterah Saya dalam hati ya Subhanallah Alhamdulillah Ini kalau gak ketemu Temen-temen ini Udah pasti jadi gelandangan Ini gue kurang Memang modang nekat Udah Setelah kita ngobrol Kita coba dulu nih Ke Latimojong Tetapi Begitu kita ke terminal Maros Mereka ragu Mereka ragu Masalah budget Karena saat itu Latimojong belum terkenal Dia hanya ada Angkutan umum Kalau hari pasar Dan saat itu Kita gak hari pasar Jadi tidak ada Mobil yang mengantar kita Ke daerah Karangan Gitu kan Andai pun ada Itu biayanya mahal Sewa jadinya Jatuhnya charter Dari Makassar Jadi yaudahlah Saya karena udah Sampai Sulawesi Gunung mana aja lah Akhirnya kita putuskan Ke Bokaraeng Jadi dari terminal Maros itu Nanti kita naik mobil Ke Malino Itu mobilnya Angkot kecil Mas Ya Kata anak-anak sih Ya deket lah Gitu Paling 3 jam Begitu kita udah diangkot Ampe tidur Bangun tidur Kayak nyampe-nyampe Bokki Gue kata Busey deket dari Hongkong Seng Jauh bener Itu mas Mana Sulawesi medanya Naik Belak-belak Udah kayak Uler neket Dalam hati Ebu Seng Gue jam Jam 11 Dari Baros Itu nanti Kita masuk ke Malino Jam 5 Jam 5 sore Wah nih pantat Udah keren banget dah Udah tebal Bener lah Begitu sambil Malino Ternyata Saya pikir turun disitu Nggak taunya lanjut lagi Ke Lembana Lanjut lagi ke Lembana Itu masih sejam tuh Lain mobil udah itu Enggak Masih angkot yang sama Begitu sambil Lembana Itu sekitar jam setengah 6 Ketika kita turun Hujan terus Aduh dulu lah kita Sampai hujannya berhenti Itu hujan berhenti Sekitar jam 7 Saat itu Dari pinggir jalan Menuju desa Lembana Yang saya inget Jalannya itu masih Makadam Dan belum ada listrik Jadi Gelap gulit Atau mas Pandra Udah cuek aja Saya lupa-lupa inget lah Berapa jam yang jelas Itu sekitar jam 8 Atau jam 9 Kita baru sampai ke Rumah salah seorang menuduk Nah beliau ini disebut Dengan nama Tata Muding Tata itu Bapak Ya jadi Saat itu Yang bertanggung jawab Atau yang dituahkan Adalah Tata Muding tadi Atau Bapak Muding tadi Jadi kita harus ke tempatnya Bapak Muding ini Atau Tata Muding Sampailah kita ke rumah Tata Muding Karena memang saya udah capek Perjalanan Di rumah Tata Muding itu Saya tidur lah Dalam artian tidur-tiduran Gak langsung tidur Nah disitu saya sempat lah Ditawarin Kaloro G Kaloro G Kaloro tuh rokok Tata Muding ini orangnya ramah banget Kita dinasehatin Bahkan anak-anak Makassar pun Dinasehati Tapi pake bahasa sana lah Saya gak begitu paham Intinya yang saya ngerti Bahwa Selama naik disana Seperti biasa lah Kearifan lokal Jangan ngomong semarangan Jangan pikir semarangan Disana tuh sebutnya Tabe-tabe Jadi berapa orang tuh Total Itu saya jadinya Saya Indra Kodok Jamal Oh berempat Jadi saya berempat Anak Mapala sana Anak Mapala dari Pancasakti Jadinya kita dinasehatin lah disana Tabe-tabe Kalau mau ngapain Kalau disini Orang jauh bilang Amit-amit Gitu lah gitu kan Atau Permisi-permisi Disana tabe-tabe lah Kalau mau ngapain Terus Nanti kalau ada hal-hal yang Negis Jadi disana tuh mas Gunung Bokaraeng ini Punya sejarah mistis Yang kental banget Mas Mandra Dimana Disini ada gelar Namanya Haji Bokaraeng Jadi sebuah ritual Yang dilakukan oleh Masyarakat setempat Oleh masyarakat goa Dan sekitarnya Bahwa Di bulan haji Jika mereka mampu Mendaki Sampai puncak gunung Bokaraeng Terus melakukan Beberapa ritual Dan lulus Saya tidak tahu Seperti apa tepatnya Tetapi Andai mereka sampai puncak Dalam ritual mereka Bisa melewatinya Mereka akan mendapatkan Gelar Haji Bokaraeng Jadi gunung Bokaraeng ini Artinya juga serem Mas Mandra Oke Bahwa itu mulut Karaeng itu Tuhan Atau Raja Jadi gunung ini dapat julukan Gunung mulutnya Tuhan Atau mulutnya Raja Soal angker Gak usah ditanya Ya soalnya Itu kearifan lokal Yang tidak bisa dihilangkan Intinya selama disana Kita banyak dipesan-pesan Apalagi ini kita dari Jawa kan Ya udah Setelah denger Terus dikasih tau Ditranslate sama Rekan-rekan dari Mabakri ini Indra Terus Jamal Sama si Kodok Kodok nih kalau gak salah namanya siapa Lupa saya nama aslinya Sudah saya istirahat Itu pagi-pagi bangun Wah Emang orang gunung itu luar biasa Mas ya Wah kopi Singkong rebus Pisang rebus Jagung gratis Musapir kayak saya Kelar Pokoknya begitu tatam leng Satu potong Ngobrol lagi tatam leng Sepotong lagi Intinya Dalam hati Kapan lagi gratis Selesai itu Kita dikasih makan juga Sama beliau Luar biasa ramah Tatam muding Menurut cerita sih Beliau katanya Sudah almarhum sekarang Mudah-mudahan aja Ditempatkan di sisi yang baik Amin Selesai sarapan Barulah Kita mulai perjalanan Dari desa Lembana Kita lewat ini dulu Mas Perkebunan warga Naik Kalau gak salah tuh Ada saluran air Sebelah kiri Terus Nanti kita berok ke kanan Dari perkebunan warga Masuklah mulai ke Hutan heterogen Gak terlalu lebat Tapi lama-lama lebat Saya ingat tuh pos 1 Dia naiknya agak landai Mas Landai Yang saya teringat jelas Jarak antar pos ini Gak deket-deket Memang Gunung Bukareng ini Ketinggiannya cuma 2870 sekian Tetapi karena Ini di Sulawesi Jadi memang panjang Jadi pos 1 Terus ke pos 2 Agak lama Saya agak-agak samar tuh Nah begitu sampai pos 3 Kita istirahat Mas Mandra Karena saya udah capek Eh kok dok Kita istirahat Kira-kira ini bercakapannya Gak sama percis Tapi kira-kira Eh kok dok Kita istirahat dulu lah Disini gitu kan Oh iya istirahat Nah pas lagi istirahat Di pos 3 ini Kok saya ngerasa Ada sesuatu Masnya Hanya tapi Hati kecil Mata Mau mata lahir Mau mata yang lain Itu gak ada Apa-apa Cuman di hati kecil ini Ngerasa Kok ada yang gak enak Disini ya Terus temen-temen Dari Makassar juga Kayaknya gak nyaman Disitu kan Ayo loh mas Anto Jangan lama-lama Disini Oke Sembatang rokok Jalan lagi Lepas pos 3 Nanti Mulai terbuka Ditanya mas Kita masuk ke pos 4 Nah di pos 4 ini Terbuka sudah Pemanangan sudah terbuka Sudah jelas lah Kita istirahat Masak Karena disini ada sumber air Kita masak dulu Teringatlah saya Sama si Sosok Yulin inilah Yang di kapal Sempat pengong sedikit Yaudah Yaudah lah Udah berlalu One night stand yang indah Cinta satu malam yang indah Udah lah Berlalu Selesai makan Beres-beres Kita menuju ke Pos 5 Saya ingat disini Si Indra nyanyi Lagu ini Gak akan pernah saya lupa Disini Tempat cari Senang Muka Disini Saya ingat itu Si Indra nyanyi lagu Seleng Terus banyak perjalanan Akhirnya Kita ke bawalah Nyanyi-nyanyi kan Seru Sampai kita ke satu titik Dia betul-betul Berbatu Mas Mandra Terbuka Tetapi Wajah riang Dari rekan-rekan saya Yang dari Makassar ini Tiba-tiba menghilang Abis nyanyi-nyanyi Pas ada di lokasi ini Mas Mandra Di Pos 5 Jadi dia posisinya Ada di puncak Munggungan batu Pemandangan itu Bagus banget Tapi kok Ketika saya berhenti Lama Moto-moto Apa segala macem Itu Ayo cepet Mas Anto Ayo cepet Mas Anto Sambil menuju Ke satu lokasi Waktu itu mereka Belum cerita Cuman Pikiran saya Apa ya Mungkin mereka yang tau lah Kita ikutin aja Dari Pos 5 Itu jalan terbuka Pohonannya Pohonan kering-kering lah Berikut Semak Sampai ke satu titik Mereka jalannya cepet Saya aja ditinggal Saya gak masalah Ditinggal Ikut Saya mau nanya juga gak enak Nanti aja lah Pas turun Sampai kita ke Pos 6 Itu nanti kita nyisir Pinggiran tebing Tinggiran punggungan Jalan agak datar Nah menjelang ke 7 Nanti agak turun Mas Menderak Turun Nah disini nanti ada pertigaan Dikasih penjelasan Bahwa Kalau kita lurus terus Itu jalur lama Sudah longsor Jadi kita sekarang ambil jalur baru Yang ke Pos 8 Turun Yaudah saya ikutin Kita berangkat pagi Kalau gak salah Sampai situ udah sekitar Jam 3 sore Memang Walaupun pendek Track di Sulawesi ini Panjang-panjang Mas Turun Ini hutannya lembab Lembab Turun Entah berapa jam Saya lupa Sampai kita ke dasar lembab Mas baru kita naik lagi Ke atas Ke Pos 9 Itu begitu sampai Pos 9 Kira-kira udah jam 5 sore Di Pos 9 ini Ada mata air Ada aliran Air kecil lah Terus ada tempat Buat buka tenda Udah kita buka tenda disitu Pas kita Udah buka tenda Selesai makan Kan maghrib Saya inget Waktu berangkat Di Jakarta kemarin Saya sempat ada nazar Karena ada temen saya Meninggal di Sulawesi Dan dia dikuburnya Di Sulawesi Di sebelah mana Saya gak tau Nah ini temen akrab saya Mas Saya inget saat terakhir Dia gak ada Itu dia nunggu saya Sampai 2 hari Di rumah Saya turun gunung Dia masih ada Terus Teringatlah nih Pertemuan terakhir saya Sebelum dia meninggal Ingat saya wajahnya dia Hei ganteng Apa kabar Gitu kan Saya letekin lagi Hei ganteng Ini Saya langsung terngiang Wajah almarhum Temen saya Sebut aja Namanya Yus lah Saya bayang wajahnya dia Agak ngeling Mas Nah Kok Iya yang kebayang Terus saya langsung ngomong Dalam hati Yus Sorry Yus Waduh pak Gue buru-buru kesini Ntar deh gue cari Apa namanya Ntar gue tanya-tanya deh Kuburan No Sebelah mana Soalnya emang ini CS banget CS akrab Saya lagi SMA Jadi waktu itu Perjanjiannya Setelah saya balik Dari Bukit Tinggi Kita akan sama-sama Ke Sulawesi Tapi Tuhan punya rencana lain Begitu kita Saya turun Dari Waktu itu kan saya Ke Bukit Tinggi Balik Itu gunungnya lagi ditutup Singgalangmarapi Itu lagi ditutup Akhirnya saya balik tangan hampa Begitu sampai Kan saya capek Dia udah mungguin saya tuh Akhirnya dia berangkat Sendiri ke Sulawesi Karena saya capek juga Nggak ada uang Ternyata dia meninggal Di Sulawesi Sudah kebayang Ya udahlah Saya cuma bisa kirim Al-Fateha Datang maghrib Itu Biasanya Anak gunung kan Ya saya nih Diluar Mas Mandra Bakar-bakaran Ini mah kagak Anak Makassar langsung Pada masuk ke tenda Gue kaget mau keluar Saya masih belum tau Karena saya naik gunung Nggak nyari setan Saya nggak pernah berharap Ketemu hal-hal yang seperti itu Andai ketemu Ya Alhamdulillah Bonus Gak ketemu Ya syukur Ini kan Permasalahannya Pengalaman orang Yang nggak bisa sama Saya waktu itu mikir Kok bocah langsung pada masuk Ngapa ya si Jamal Disuruh keluar Oga Si Indra juga sama Kodok juga sama Intinya mereka cuma Mau aktivitas Semua di dalam tenda Sementara Saya nggak ngerti apa-apa Masih bolak-balik Keluar Masih santai Walaupun bulu kuduk Udah Udah kadang-kadang merinding Ntar hilang Karena saya kebayang Wajah almarhum rekan saya Sampai akhirnya kita Selesai makan Aktivitas merokok Tidur lah Posisi tiduran Tapi pas lagi Tidur-tiduran ini mas Kan saya kebayang terus nih Wajah almarhum temen saya Si Yus ini Kita merom begini Kayak ada Kayak loh mas Kayak gitu loh Kayak dia nih di depan Ini udah deg-degan nih hati Kayak dia di depan Kayak gitu Kayak Di luar tenda Di luar tenda Ini sesuatu yang sulit Saya jelaskan Jadi Saya merem ada Saya melek Perasaan saya Mengatakan ada Nah ini Akhirnya Saya nggak tenang Saya minta maaf terus Saya ngomong Saya inget lah Bagaimana dulu kita Naik gunung bareng Naik gunung salak bareng Ketemu hal-hal yang Luar biasa juga bareng Terus Terutama saat terakhir dia lah Lagi senyum-senyum Ngatain saya ganteng Kebayang lagi Akhirnya Udahlah saya keluar Saya keluar Memastikan Bukan keluar tenda Nggak Buka pintu tenda doang Saya lihat Pala saya keluar Nggak ada apa-apa Cuman hati kecil Nggak bisa dibohongin mas Mata nggak ngeliat apa-apa Cuman hati kecil ini Mengatakan Dia tuh ada di Depan tenda Hati kecil Mata ini nggak ngeliat apa-apa Sampai nangis Bro Dulu belum ada bro Apa istilahnya Men-men Pokoknya gitulah Sorry Bani Gue belum bisa Akhirnya sampai ke satu titik Saya lelah Saya pejamkan mata Disini saya melihat Dalam keadaan terpejam Dia senyum Senyum Percis Ketika dia Terakhir kali Ketemu sama saya Wah air mata saya langsung Saya ingat bener Itu temen Wah Sobat bener-bener CS Wah ingat Agak getar saya Ini merinding saya Terus saya bilang Hati kecil Sorry Sorry banget Sorry banget Gue nggak tau Makam lu dimana Sorry banget Tapi mudah-mudahan Gue turun dari sini Gue bisa ketemu makamnya Dia kayak Kayak nggak menghiraukan Akhirnya saya melek Karena itu sahabat Akhirnya rasa takut saya Nggak ada Saya buka lagi Lagi-lagi matang Cuman hati kecil ini Kayaknya pengen nyentuh Kayak Ini bro gue kangen sama lu Gitu lah Pengen banget Cuman Iya nggak ada apa-apa Cuman hati kecil Waktu itu menggambarkan Saya tuh memang megang dia Dia senyum Terus udah Dia jalan-jalan kan Jalan-jalan Saya disuruh masuk lah Sama dia Masuk lagi Udah istirahat lah Taruh kata Bahasa batinya Gitu kan Udah saya istirahat Gitu Tidur Saya diajak Jalan-jalan Mas Sama dia Ternyata Lokasi yang Saya diajak itu Besoknya saya Kesana Gitu Jadi saya ingat Itu saya diajak Jalan Terus saya belok ke kiri Nyusirin bungungan Belok kanan Ketemu tempat terbuka Disitu ada tiang bendera Itu padang-padang Ada luis Padang-padang rumput Mas Terus naik lagi Nah di dalam mimpi itu Saya ngeliat ada pohon-pohon Warnanya merah Gitu Tapi Nanti Setelah Besoknya saya kesana Bahkan baru tau Diajak jalan-jalan Sama dia Sambil istilahnya Saya Entah ada percakapan apa Saya gak inget Yang jelas Dianterin lagi Saya ke tenda Cuma waktu itu Waktu kejadian mimpinya itu Terang Nah begitu Sampai diantar ke tenda Dia Tiba-tiba Pergi Gitu kan mas Dia pergi Mimpi saya digantikan oleh Sesuatu lain lagi Gitu kan Jadi Saya waktu itu inget mimpi Kalau gak salah Ada di pos tiga Nah di salah satu pohon itu Di salah satu pohon itu Saya ngimpi Ada sosok wanita Tergantung-gantung Seperti gantung diri Bener mas Ini Ngerokok deh Serem Itu dia tergantung-gantung Saya kaget kan Bangun Awas buat mas Mandra Beneran Beneran gue awas Dari gak tegang Tungguan nih Pemirisnya gue tegang Biasanya gue menikmati Bener mas Ini ya pak Saya kaget banget Ngeliat sosok jenazah Wanita tergantung-gantung Saya gak tau lah Saya bangun Aus Itu saya repa-repe tuh Biasanya kita selalu siap air Di dalam tenda Saya cari Gak ada Saya bangunin si Jamal Ya Jamal kok ada air gak Gak ada mas Kalau gak ada ambil di luar gitu Eh kok kasih temen aku Apa Temenin saya lah Saya takut Saya bilang kayak gitu Dia bilang Mas Anto aja Mas Anto kan dari Jawa berani Malah lu peang Itu mimpi Kayak yang iya gitu kan Saya tahan-tahan ya Mau keluar takut mas Suasanya tuh di luar Kayak yang gimana gitu Saya Pokoknya mungkin rekan-rekan Pernah Masih dalam mimpi berarti Enggak ini udah bangun Jadi setelah ngimpi Ngeliat yang tergantung-gantung Kan saya kaget Terus bangun Bangun aus Udah mulai pagi Iya udah sekitar jam Setengah tiga Atau jam tiga lah Ya kurang lagi segitu Lagi dingin-dinginnya Jadi Saking saya udah gak ketahanan Mas Mantra Terus temen-temen nih Pokoknya mereka Menyimpan cerita Menyimpan sesuatu Tapi Mereka gak berani Menceritakan di gunung lah Udah Saya tahan Tahan Mana di luar Kita baru begini aja Pas setelah saya Gak kebayang wajah temen saya Beda suasana Kayaknya seram amat Gini Anjir gelap banget Gak keliatan apa-apa Biasanya kan keliatan Bayangin-bayangin pohon Gitu kan Aduh gelap banget Bintang-bintang gak ada Ada itu Bener-bener gelap Akhirnya Sudah Bulu amat Daripada gue ke awisan Ambil nih botol Mineral yang sedang Yang 500 menit Gak pakai ragu Nengok ke belakang Nengok ke samping Depan udah jelas kan Nengok lagi belakang Perasaan ada sesuatu Tapi gak ada apa-apa Itu jarak Tenda sama sumber air Paling 4 meter Atau 3 meter Itu sampai kesitu Rasanya lama Udah dingin Serem Tapi aus Paksa Akhirnya sampai Ambil Abis itu sebotol Enak lah Isi lagi Nah pas lagi ngisi Kok Ini Hati ini Kayak gini loh Jadi di belakang itu Ada sesuatu Tapi kelihatan gitu Gimana ya mas Mas Raya Tapi kelihatan gitu Apaan tuh Lagi Ya tutup Ini makin Duk-duk gitu kan Merinding gak saat itu? Bukan main Pala udah segede semangka Itu udah bukan main tuh Saya gak berani Nengok untuk Pauki Soalnya kan diarahkan Udah merinding banget Terus saya langsung Selawatan aja Bismillah Saya selawatan aja Begitu saya udah Tarik nafas Tahan Tarik nafas Tahan Tarik nafas Tahan Saya langsung Nengoknya gak Gak pakai pelan-pelan Gini Gak Wah Gak ada apa-apa kan Pauki Lega dong Begitu Nengok ke depan Puing depan Mata Pauki Jatuh Saya langsung Jatuh Diam tuh mas mata Mengong Terus dia langsung Berkelebat Cuman mungkin berapa ya 20 detik Gak 20 detik kelamaan Pokoknya Antara 5 sampai 10 detik Tapi saya lihat Dia bukan wanita Indonesia Karena apa Dalam kegelapan malam itu Seaneh-aneh yang saya rasakan Dia Bentuknya Seperti noni Belanda Seperti ya Indinya bukan orang Indonesia Terlihat dah Kulitnya tuh Pucat banget Matanya biru Saya inget banget itu Saya jatuh Saya diem tuh Diem nenangin diri lagi Dia lari kemana Gak nih gitu ya Tengok Tengok Gak ada Bangun ya mas Mandra Lagi-lagi Sekarang nih Balik dari Sumber air Ke tenda Juga sama Anjir Berat banget Karena apa Gemeteran Gede-gede Jalan Wah saya nguasain Rasa takut itu Berjuang keras Nguasain rasa takut Saya pelan-pelan Akhirnya saya bisa Sampai tenda Tenda Saya buka Saya masuknya Susah Saking kaki saya Berat banget mas Susah banget Ngeri kinjek Terboca Ngeri kinjek lagi Nyalain center Susah Masuk Dalam Berusaha untuk tiduran Menangin diri Sudah tiduran Nah Ini Baru nih di luar Kayak Kayak Dia tuh ada Di sekitaran kita mas Tapi Kayak loh Saya hanya merasakan Energi yang gak enak Pokoknya Energinya tuh Gak enak Akhirnya separoh mati Itu Saya coba Gak bisa-bisa tidur Kalau gak salah Pas matahari keliatan Mas Bandra Udah merah-merah Itu baru saya bisa tidur Baru saya bisa tidur Karena udah agak terang Dan saya udah Udah ngantuk banget Tidur Saya Bangun sekitar jam 9 Nah anak-anak udah bangun semua Ya Begitu bangun Mereka udah pada masak Terus saya tanya Lalu Lalu saya bangun Saya tanya Lu malem Taruh kata bahasa kitanya Lu malem Ngapa gak ada yang mau nganterin Gue keluar Cengar-cengir doang Cengengesan Gak ada yang mau nganterin Belum ada mau cerita tuh Dalam hati gue Dalam hati nih Ini mesti ada sesuatu nih Biarin deh Akhirnya Sarapan saya Jam 9 itu Nah naik Nah si Indra Sama si Jamal Eh Indra sama Kodok Dia nunggu tenda Sementara si Jamal ini kan Dia anggota baru lah Baru Baru dilantik gitu kan Taruh kata junior lah Juniornya si Indra Sama si Kodok Jadi dia yang disuruh nemenin Eh Jamal Kok antar Mas Anto itu Sampai puncak gitu kan Ini karena junior kan Gak bisa nolak Perintah ini ya Karena penanya Seniornya Ya saya sih gak masalah kan Saya tanya Mal Kira-kira berapa jauh nih Mal Satu jam gak sampe Mas Anto Apalagi kita gak bawa barang Oh yaudah Jalan kita mas Jalan Saya kaget kan Loh Kok ini jalan gak asing gitu kan Saya bilang Kok jalan gue gak asing gak Coba ah terusin Ntar belok kiri nih Saya bilang gitu Eh bener nih belok kiri Ntar dia nyusurin buah nih Ke kanan Ntar keluar kita ada di padang rumput Ntar ketemu lapangan Begitu sampe ke lapangan Saya ngeliat yang beneranya Wah Ternyata malem saya diajak ke situ Sama temen saya Langsung saya nebak nih Si Jamal saya giniin Eh Jamal Saya bisa tebak Di atas pasti ada tubuh tuh Eh Mas Anto Sakti Gitu kan Tau dari mana Udah udah bener kan Tebakan gue Bener Mas Anto Weh orang Jawa gak main-main Dih katanya gitu kan Saya yakinnya itu Mas Pas bendera itu Pasti yang bendera itu Percis apa yang saya saksikan Malam-malam itu kan Udah Begitu dari pos 10 Mau ke puncak Itu jarak gak seberapa Jawa Mas Cuman 20 meter Begitu kita ada di tengah-tengah Cantigi-Cantigi Jalanya juga udah mulai Apa tuh Tanahnya tuh udah mulai banyak yang ngerontok lah Bebatuannya gitu kan Begitu kita sampai situ Tiba-tiba Kabut Mas Itu kabut tebel banget Si Jamal Berhenti langsung Saya udah jalan kan Ngomong-ngomong kok gak ada yang nyautin Begitu neok Nah si Jamal mana gitu kan Balik lagi saya Ya Jamal kok kenapa Mas Anto kabut Gak boleh kita naik kita Katanya gitu kan Eh saya jauh-jauh Jamal Dari Jawa ini Duit cekak Kalau saya bilang gitu kan Kalau kau gak mau antar Saya berangkat sendiri Eh jangan Mas Anto Ini kabut lain Akhirnya Ini kan kearifan lokal Yang kita tidak boleh Celah Kita boleh apa Kita boleh Kita boleh terobos Atau langgar Akhirnya saya bilang Jamal Saya sampai sini Karena Allah Jamal Bukan kabut Kasih mati kita Jamal Bukan makhluk-makhluk Allah kasih mati kita Yang kasih mati kita Kalau kau takut Kau diam disini Saya jalan Tapi kau jangan kemana-mana Jamal Akhirnya si Jamal tuh diam Mungkin dia terenyuh kali Dengan ucapan saya Yang kasih mati kita Bukan makhluk Bukan kabut Bukan apa-apa Tapi kita juga gak mau Langgar Mas Akhirnya sudah Jamal Kita salawat sama-sama disini Kita kasih salam ini kabut Kita kasih salam ini gunung Kau boleh percaya Boleh enggak Akhirnya sudah Mas Anto Kita salawat Baca-baca doa Alhamdulillah itu Mas Kebuka Yang tau dulu tebel banget Tipis Tebel banget jadi tipis Sudah kita naik Nggak lama sambil kita puncak Sampai puncak Foto-foto Si Jamal udah Ini aja Udah apa Gelisah lah Cepet-cepet gitu kan Dalam hati gue Buset gue jauh-jauh Masa ya cuman Foto sekali udah turun Sebentar ke Jamal Kok santai dulu Jangan kok buru-buru Turun Sudah Mas Anto Jangan lama-lama Ya udah Karena ini temen udah gak nyaman Turun gitu Begitu turun Saya inget Ada beberapa Tangkai pohon Itu warnanya merah Mas Merah dia Saya kayak gak asing ya Gue liat dimana Gitu Saya liat Ini kok dia Batangnya Batangnya merah Mas Batang pohonnya tuh merah Banggut banget Ambil gak ya Ambil gak ya Ah gak masalah Udah saya lewatin Si Jamal udah lari Depan saya Udah saya kejar Sampailah kita ke pos 9 Begitu sampai pos 9 Ternyata tenda semua Udah digulung Udah rapi Udah di packing Iya Mereka mau buru-buru turun Dalam arti kan Ini mesti ada sesuatu nih Iya kan Ini mesti ada sesuatu nih Cuman karena mereka pencinta alam Kita pencinta alam Biasanya etiknya kan Gak diomongin gitu kan Gitu sampai Wah udah rapi Ayo cepet masanto Kita turun cepet-cepet Gitu katanya Yaudah Yaudah lah gue istriahat dulu Saya bilang gitu Kopi kayak apa gitu Yaudah cepet-cepet masanto makan Katanya Bikinin kopi sama mereka Makan Setelah itu Cepet-cepet diberesin sama mereka Terus Masanto kan udah senior Di belakang gak apa-apa tuh Gak masalah Udah mereka turun Nah begitu meninggalkan pos 9 Mau ke pos 8 Ini mas Itu kan hutannya agak redup Yang saya bilang tadi Lembab gitu ya Matahari Dan waktu itu memang mendung Mendung berkabut Lagi-lagi Mata gak liat apa-apa Cuman kok Feeling saya gini Kok Kayak ada almarhum Temen saya Di depan gitu kan Si Yus Tapi saya pikir Ah udah siang Cuman saya Kebayang lagi sama beliau kan Kebayang lagi Aduh bro Kita gak kesambahan Ya naik bareng Mungkin disini kali Dengan izin Allah Kita naik bareng Udah sepanjang jalan Saya kepikiran gitu Tiba-tiba saya merinding lagi kan Kok di belakang Kayak ada lagi gitu Tapi sosoknya Ah merinding Tapi sosoknya Dia tinggi Seperti wanita yang saya saksikan Sekejap itu mas Perasaan loh Perasaan loh Kalau mata Kita lurus ke depan Kita naik ke belakang Itu gak ada Saya merasa itu terus Ya si sosok si Almarhum Yus ini Di depan Sosok si wanita noni Ini di belakang Itu sampai nanti Kita ke pos 8 Naik kita ketemu pos 7 Kita turun ketemu pos 6 Nah begitu Sampai pos 5 Yang seperti Di belakang itu Yang seperti noni itu Saya gak merasakan lagi Energinya mas Memang tidak terlihat gitu Hanya perasaannya Mengatakan karena Memang ada gesekan energi gitu Saya bilang Ah udah gak ada Cuman Si Yus ini temen saya Masih di depan Udah Eh mas Anto Sudah Ki Istirahat Sudah nih Ayo kita jalan lagi Jangan lagi Kita ke pos 4 Sampai ke pos 3 nih Tempat dimana Saya mimpi Ngelihat Semalam tuh ada Perempuan ke gandung-gandung Gantung diri itu ya Saya kurang tau lah Begitu saya lihat Ke arah kanan Kok mirip gitu Gambaran pohonnya Dengan Yang saya lihat di mimpi Gantian saya yang merinding Mana saya ditinggal Di belakang Langsung saya buru-buru Wah ini dia kali Tumpahnya gitu kan Saya buru-buru Udah gak ketemu tuh Si Indra Si Jamal Si Kodok Udah gak ketemu Mereka udah ngacir lah Tapi ya Namanya kita dari Jawa Mental sudah siap Memang Ya udah Karena saya ngerasa Setelah lewat pos 3 Mau nuju ke pos 2 Kan itu memang agak lama Saya merasa Merasa loh mas Di depan saya itu Ada rekan saya Jadi ah Udah ini Saya kayak orang gila nih Kayak orang gilanya gini Saya ngobrol aja gitu Dalam artian Saya ajak ngomong aja nih Dalam artian Masalah itu Iya atau tidak Berkomunikasi Tapi karena kerinduan saya Sama sahabat saya Ini ya saya ngomong Lu gimana kabar lu Taruh kata saya ngomong gitu lah Ngomong sendirian Terus ntar Perasaan saya Hati kecil saya mengatakan Oh gue sehat Gue bebe aja disini Udah lu tenang aja Biar kata lu gak bisa Kemakam gue juga Yang penting lu udah kos lewesi Gitu Pokoknya saya ada komunikasi Seperti itu Tapi Tidak melihat apapun gitu Mas Mandri mungkin paham gitu Jadi saya cuekin aja Saya komunikasi gitu Air sampai pos 2 Sampai pos 1 Nanti kita turun ke bawah Ngikutin saluran air Menjelang sampai ke perkampungan Saya ngelewatin dia Terus saya langsung belok ke belakang Padahal gak ngelihat apa-apa mas Mata ini gak liat Cuman hati kecil gitu Mengatakan Eh Dia berhenti Terus dia diem di belakangan Berhenti Saya langsung balik ke belakang Terus saya ngomong Sampai jumpa lagi Salam rimba Dia begitu juga Terus dia langsung balik ke atas Set Hilang Sudah saya buru-buru ke Tempatnya Tata Muding Si Indra Kodok Sama si Jamal udah nunggu Mas Anto lama sekali di belakang Mereka udah khawatir Enggak Saya bilang gitu Nah lu kenapa Pada buru-buru Saya bilang kayak gitu Nah mereka cerita Kalau di pos 3 itu Terkenal dengan Noni Belanda Hantu noni Belanda Tapi baiklah katanya Gitu kan Sedangkan di pos 5 Di tempat mereka buru-buru Disitu ada pendagi meninggal Pas di pinggir jalur Karena hipotermin Nah Sedangkan di ini Yang kalau kita ke bawah Lembab itu Memang tempatnya angker Karena lembab Banyaklah pendagi-pendagi Katanya melihat penampakan disitu Dan selama mereka disana Mereka gak nyaman banget Gitu Mas Apa sih Ngerasa Suasana itu serem Makanya mereka Mau buru-buru Kabur gitu Saya bilang Oh begitu Kalau Mas Anto Enggak Gue gak dapat Akhirnya Gak lama Tata mudinya keluar Langsung Ngomong Pake bahasa Makassar Terus Si Indra ngomong ke saya Mas Anto Katanya suruh jujur Ngeliat apaan aja Gitu kan Yaudah Karena udah ditembak Kayak gitu Sip gue ditembak Saya bilang Tata ini saya gak tau Bener atau enggak Karena kan Saya ngeliatnya cuman sekilas Gitu gak Nyampe sepuluh detik Yang kelihatan itu Cuman itu aja Jadi yang saya lihat Gini Tata Itu sosok wanita Dia bergaun putih Matanya biru Kulitnya pucat Biasanya untuk Tata Terus apalagi Kata dia Apalagi Terus di atas puncak Saya kok kayak ngeliat Ada kayu Warnanya merah Terus ditanya Diambil gak Enggak Tata Wah bagus Kalau gak diambil Ya sudah Berarti kamu Diterima dengan baik Di Gunung Bukarayang Ya itulah Kauki Jadi Pendakian saya Di Gunung Bukarayang itu Walaupun menegangkan Tapi saya bisa melepaskan Rasa rindu saya Sama sahabat saya Setelah itu Kita ke Makassar Saya masih 3 hari lagi Di Makassar Barulah kita pulang Ke Jakarta Sampai di Jakarta Alhamdulillah Aman Gak ada apa-apa Cuman kerinduan saya Sama sahabat saya ini Si Almarumius ini Seperti betul-betul Terobati Bener-bener Kayak saya meluk dia Intinya tuh Kalau Apa ya Saya rasa-rasa Sama dia tuh Walaupun gak ngeliat apa-apa Rasa-rasanya Nyentuh Ngobrol Ya waktu dulu Air mata saya ngalir Karena namanya CS banget Itu Masih pengen diomongin terus nih Kalau ngomongin sahabat saya Tapi udah Habis itu aja dulu Masibahkan Allah Oke bro Cerita lo Bikin gue merinding Sama Terkaget-kaget gitu bro Baru kali ini Gimana ya Perasaan gue susah Gue ungkapin gitu Tadi Kayak gue masuk ke dalam Alur cerita bro Iya Oke Mungkin Pemirsa Tujuh Rupa Channel Sahabat Tujuh Rupa Channel Juga Nanti kalau dengerin cerita ini Sama seperti saya perasaannya Kita mulai sesi tanjau Mirsa Bro Jadi itu naik gunung Berempat kan berarti Dengan tiga orang Makassar Sama bro sendiri Yang gue mau tanya Yang pada saat Mereka nyanyi-nyanyi Terus Kan gembira tuh Lagu Sleng kan Iya Di sini Apa Tempat Cari Saluna Nah itu kan Tiba-tiba Gak lama Mereka Sunyi Dan kayak orang Buru-buru lah gitu Kenapa itu bro Mereka cerita apa bro Nah rupanya itu Pos lima Poki Pos lima itu adalah Menurut cerita mereka Pada saat itu Adalah tempat paling angker Yang ada di Bukaraeng Selain pos tiga Karena disitulah Tempat dimana Pendaki sering meninggal Terkena kabut misterius Jadi Menurut cerita Yang saya dapatkan Pada waktu itu Jika kabut misterius itu Sudah turun Mengelilingi tempat itu Biasanya suhunya Turun drastis Turun sangat drastis Sehingga orang bisa Terkena hipotermia Kalau gak terkena hipotermia Tersesat Karena memang Ada yang meninggal Di situ Jadi mereka tegang Di lokasi itu Itu yang saya tahu Oke Permasalahan disana Itu saya gak ngerasakan Apa-apa Cuman ngerasain Cuman Disini Pasti ada yang gak bener Waktu itu cuman gitu doang Karena memang saya gak ngerasain apa-apa Nah gue jadi lompat nih Pertanyaan gue Pas lo di puncak Ya udah abis Bendera Tiang bendera Jadi gue lompat Pertanyaan ini Kan si siapa? Jamal Jamal Apa ngomongnya gimana Bahasa Kabut Ini ada kabut Tebal Jangan naik lah Udah sini aja Bro bilang Karifan lokal Bro pengen naik sendiri Tapi gak enak kan Takutnya bro Melanggar aturan Akhirnya baca selawat Itu kabut itu Kenapa bro Dia melarang lo Kesana Karena Apa ada gas beracun juga? Bukan Karena kabut itu Merupakan trigger Yang dipercaya oleh Masyarakat lokal Trigger Ataupun salah satu penyebab Dari banyak orang tersesat Ataupun mengalami celaka Apabila kita terjak Jadi nanti bisa tersesat kita Bisa tersesat Tiba-tiba nanti nimbul Di daerah mana Itu berapa lama lagi sih Sampai ke 10 menit paling Dilarang untuk Bro terjang itu kabut Betul kan Udah nanggung Makanya saya bilang Sama temen saya tuh Yang kasih mati Bukan makhluk jamal Bukan kabut Bukan gunung Bukan makhluk-makhluk Tuhan Tapi yang kasih mati Itu Tuhan Akhirnya mungkin Si jamal ini terenyuh lah Jadi Waktu saya dibawa di rumah Tata Muding Tata Muding itu memberikan Nasihat Tapi dengan bahasa Makassar Kan saya gak ngerti mas Bahasa Makassar Intinya adalah Kabut disana Tabu untuk Jangan dihajar kabut Karena dikhawatirkan Kabut itu bukan kabut biasa Karena menurut cerita Di atas Konon katanya Di puncak Bukarayang itu Selain Ada tempat yang Tersambung ke Tanah Suci Juga Katanya ada Petapa yang Sangat sakti Jadi kabut itu Berhubungan dengan itu Yang dikhawatiran Kita nabrak Energi gaib itu Karena ini kan Kepercayaan lokal Kearifan lokal Yang terkadang Bener Karena kan orang lokal Bisa bikin cerita itu Tentu ada buktinya Bukan sekedar Cuap-cuap mereka Makanya kita Dilarang keras Di sekitaran puncak Untuk Menerja kabut itu Kawatinnya kita masuk Dimensi dimana kita Bisa tembus ke Tanah Suci Ataupun ke dimensi Orang yang bertapa ini Orang tapa sakti ini Makanya Bro tadi di awal cerita Bahwa ada Kebiasaan orang sana Bulan apa Kalau bisa Ke atas Apa namanya Haji Bukaraeng Julukannya Kalau udah bisa Sampai ke puncak Sampai puncak Terus ada ritual Kalau mereka lulus ritualnya Mereka dapat gelar Haji Bukaraeng Dan dipercaya sama Dengan haji yang berangkat Ke Tanah Suci Oh berarti Itu kepercayaan Mereka kabut itu Karena ada ritual Itulah Betul Yang dikhawatirin Tiba-tiba kita tembus Gak nyampe Mekah Gak nyampe mana-mana Tapi terjebak Di alam gaib Yang dikhawatirin Itulah makanya Makanya dilarang Janganlah Terus ini bro Temen lo siapa? Almarhum Yus itu Ini kan lo bilang Dia emang asli Sulawesi Bukan Dia orang Padang Orang Padang Terus? Orang tuanya Tapi lahir besar di Jakarta Itu temen SMA saya Temen satu angkatan Di pencinta alam Itu temen seangkatan saya Temen akrab saya Semasa sekolah Itu CS Bener-bener CS Jadi di saat terakhir Dia mau ke Sulawesi Dia di rumah saya dulu Mas Mandra Oh dia punya cita-cita Amat bro Mau naik kesana Gue pikir dia pulang kesana Enggak gitu Sama-sama anak Jakarta Jadi Saya naik gunung dulu Saya ke Bukit Tinggi Pulang dari Bukit Tinggi Saya capek Jadi saya gak bisa ke Sulawesi Dan anaknya juga gak ada Akhirnya dia jalan Gak taulnya dia meninggal Dia meninggalnya di Sulawesi Dia meninggalnya di Sulawesi Dan dikuburnya di Sulawesi Oh itulah makanya tebakan gue Berarti Dia dikuburnya di Sulawesi Tapi dia bukan orang Sulawesi Bukan Meninggalnya Gara-gara naik gunung itu Dia meninggalnya di kos-kosan Oh bukan Setelah menaik gunung itu Setelah dia naik gunung Dia mampir Kos-kosan Dia meninggal di kos-kosan Gunungnya Bokara yang ini Gunungnya Bokara Oh makanya dia Ada di dalam Apa ya Batin Bro Ikut naik Betul Iya Itu saya ngerasa Bener-bener Akhirnya saya belajar gila aja Karena hati kecil saya mengatakan Itu real gitu Bukan Aduh sulit banget saya Kalau temen-temennya gak ngerti Dibilangnya halu nih ya Pokoknya hati kecil saya mengatakan Sosok itu ada Sosok itu bisa saya pegang Sosok itu bisa Terlihat Sebagai mana Waktu dia masih ada Jadi saya Berkomunikasi banyak sama dia Cuman saya gak banyak ingat Yang saya ingat ya Kita ngobrol ketawa-tawa gitu Dan itu rasanya real Tapi pas turun bro Gak sempet mampir ke makamnya Gak tau dimana Gak tau saya dimana Saya juga nomor telepon keluarganya Gak megang gitu kan Kontaknya gak ada Cuman akhirnya kontak disitu aja Karena Alhamdulillah saya bisa ketemu sama dia di Gunung Bukara Jadi disana gak ada keluarga juga Gak ada Gak ada keluarga Karena biaya pemulangan itu mahal Akhirnya keluarga mengkelaskan Dima kami kan di Makassar Cuman dimananya saya gak tau Satu lagi bro Kan lu dalam mimpi nih Ketemu orang yang Kelihatan gantung diri lah Meninggal gantung diri Itu yang Orang Bule itu apa Orang noni Belanda Si noni Belanda itu Dan konon beliau Menjadi Dewi Bukara Yang lah juloganya gitu Karena cintanya kepada Orang lokal Itu sangat tinggi Jadinya dia gak ganggu Nah itu Waktu ketemu Walaupun Dewi Tapi karena situasinya itu Jam 3 pagi Terus dia ngagetin Ya saya takut lah Mas Mander Jatuh Itu yang tadi gue baru menanya Lo ngambil air Dia menampakkan diri Lo pikir dia di belakang Balik lagi ke depan Ke depan Iya Nge-prank banget itu Wajahnya Serem atau Perempuan pucat aja Atau gimana Kalau dikatakan serem Pada saat itu serem banget Tapi kalau sekarang Saya bisa menggambarkan Wanita itu Berkulit Sangat pucat Pucat sekali Mas Mander Jadi pucat banget Waktu itu ya serem banget Kalau sekarang kan udah disini Tapi mukanya memang orang asing gitu Betul orang asing Noni Belanda Umur berapa kira-kira Kira-kira umur dua puluhan lah Oh dua puluhan Kita kira umur dua puluhan Kurang lebihnya umur dua puluh Pakai Buat gaun Panjang Gaun Belanda gitu lah Gaun orang Eropa lah Percis kayak gitu Tapi dia gak ngomong apa-apa Sepuluh detik itu tuh Enggak Cuman ngaget Lu kan kaget tuh Kayak orang jatuh duduk Jatuh saya bengong gitu Tiba-tiba dia langsung Cess Hilang Hanya sepersekian detik Yang jelas Antara lima detik Sama sepuluh detik lah Kalau lebih dari itu Terlalu lama Masalah Soalnya cepet dia Nah baru besoknya Saya ngerasa Dia ngikutin Sampai ke pos lima Dan ketika gue Sampai pos tiga Saya baru Ini kayak ini nih Pohonnya Kayaknya gitu Makanya saya baru-baru kabur Sebenernya gue mau tanya Yang terakhir lagi bro Gue mau tanya di kapal Ada cinta satu malam Gimana bro Tapi jangan pemirsa Tadi gue mau nanya itu bro Cinta satu malam Itu Cuman gue gak jadi Jangan apa oke Ntar gue marah Dikat aja Gak apa-apa gak dikat Yang menurut saya gak ceritain Oke Sahabat Tujuh Rupa Channel Pertanyaan saya sudah habis Cukup Mudah-mudahan Sahabat Tujuh Rupa Channel Menyimak dengan baik Kita Langsung menuju Penerawangan guide Dari Mas Mandraguna Cerita tentang Pendakian Dan perjalanan Mas Aryasena Di Gunung Baukeraeng Sangat luar biasa Mulai dari awal Bercerita Beliunya sudah Mulai Masuk ke dalam Batin Saya Berbagai macam Getaran Kalau Saya masuk di Alam Penerawangan Kalau saya analisa Di sana itu Memang ada Seperti gunung-gunung yang lain Mas Di sana itu ada Namanya pasar Setan Di situ pasar setan Sangat Memiliki ciri khas tersendiri Sesuai dengan Kondisi dan Kearifan lokal yang ada di situ Luar biasa Mas Kalau mengenal dia orang asing yang datang Makanya Mas Arya diajak Sama rekan-rekan yang di sana Teman-teman Mapala yang di sana Cepat-cepat kan begitu kan Karena Apabila kita Larut dalam kelembaban itu Selain dari Secara alamiah Akan Terganggu Kondisi fisik kita Karena Kekuran oksigen Area di situ juga Menyimpan area mistis yang luar biasa Pasar setan Kalau mengenal Orang-orang bayi Yang masuk situ Pasti akan Dimensinya dan Frekuensinya akan Berbeda Bisa juga Pendaki akan Terhanyut dalam Dimensi mereka Sehingga ada yang kesurupan Dan sebagainya Itu kalau Dari kacamata Spiritual Saat mas area Melihat Sosok Putih Dengan mata Kebiru-biruan Pemirsa Sosok ini Cantik Luar biasa Kalau kita Representasikan itu Om Oki Itu cantik sekali Saya tidak bisa menceritakan Secara Full Atau secara Penuh Karena Mungkin akan Menjadikan Perbedaan Di antara Satu dan lain cerita Akan tetapi Saya hanya bisa Menggambarkan Bahwa Di dalam Kisah Masa lalu Yang disebut Noni ini Menyimpan suatu Rasa cinta Dan kesedihan Karena mungkin Ada Suatu yang Memisahkan Di antara Dia dengan Bekasihnya Sehingga Di sini Oleh masyarakat Sekitar Tetap Dihormati Keberadaannya Itu merupakan Sosok Noni Yang Dulu Pernah Ada di Area Tersebut Hidup di area Tersebut Dan berjampingan Dengan Masyarakat Kalau dia Ada di situ Dan itu Disempat Menemui Atau Ditemui Dalam pengalaman Mas area Di sana Ketika Mas area Kaget Itu sama aja Mas area Ketika Secantik apapun Orang itu Hadir Ketika itu Tiba-tiba Ya orang itu Pun kaget Kan gitu kan Orang itu Tahu-tahu Ada putih yang nongel Langsung kaget Karena Apa namanya Kondisi yang Mengejutkan itu Apalagi dia Sosok yang Diluar daripada Jangkauan kita Atau makhluk Sudah Kondisinya Di dimensi lain Ada suatu Cerita yang mungkin Lompat nih Pak Oke Di Bau keraheng ini Adalah suatu Gunung yang Ketinggiannya Kurang lebih 200 2.300 Sekian 2.700 Sekian Atau 2.871 Itu menyimpan Suatu Aura Positif Yang luar biasa Makanya Dikenal sebagai Bau keraheng Yaitu yang Tata Mas Hina Tadi Yaitu Gunung Atau mulut Tuhan Atau mulut Raja Kenapa Dimenamakan oleh Orang-orang sekitar Kemulut Tuhan Dan mulut Raja Karena Disitu adalah Tempat berkumpulnya Orang-orang Sakti Kalau orang dulu Atau bisa Dibuat juga Wali Disitu Mungkin Juga dikenal Pada saat Bulan Tul Hijah Itu juga Terbiasa Disitu Konon Ada perkumpulan Para-para wali Sehingga Disitu Dinamakan Gunung Bau keraheng Disitulah Aura-aura Positif Yang timbul Sehingga Gunung keraheng Itu penuh Dengan Aura-aura Yang luar biasa Dilain daripada Menyeramkan Menegangkan Selain itu Juga Menyimpan Suatu Getaran-getaran Aura putih Yang Luar biasa Itu aja Mas Arya Dan Umokki Semakin banyak Cerita yang Di gunung keraheng Ini Sehingga Cerita apapun Menarik Menurut saya Semoga saja Dapat menjadi Literasi Serta Edukasi Dan Hiburan Bagi Sobat Tujurupa Channel Dan Keingin Tahuan Serta Kecintaan Terhadap Alam sekitar Nusantara kita ini Terima kasih Umokki dan Mas Arya Oke Sahabat Tujurupa Channel Lengkap sudah Cerita dari Bro Arya Tapi sebelum Diakhiri Ada satu pertanyaan Saya bro Yang ketinggalan Kan lo ketemu Pohon Kayu Merah Itu ya Kata Pak siapa Tata Tata Muding Itu apa Artinya itu bro Itu kalau gak salah Beliau menceritakan Itu tongkat Bahan Bahan tongkat Yang dipakai oleh Petapa Sakti Di sana Jadi kayu itu Kayu larangan Bisa dikatakan Jangan sampai kita ambil Kita rusak Kecuali kita dikasih Kalau dirusak Kalau kita ambil Kita Ambilan besar Gak kembali Tapi kalau kita dikasih Gedenya Tinggi Sepohon cantigi Yang kecil-kecil itu Tapi kayu aja dia Enggak Ada daunnya Biasa Cuma batangnya aja Merah Bercahaya Itu buat Bahan tongkat Menurut cerita Bahan tongkat Sepertapa Sakti Dia ngambil dari Bahan itu Jadi pohon itu Memang Sifatnya mistis Katanya Dan saya kan Itu pun Ngeliatnya Enggak sengaja Karena saya belum pernah Kembali lagi ke Bokaraeng Saya kurang tau Itu nanti masih bisa Saya liat Oke oke Udah itu aja bro Tinggalan tadi Oke Sahabat Kekirpa Channel Akhirnya kita sampai Di ujung Cerita dari Bro Arya Jangan lupa Tonton video kita Selanjutnya Yang lebih seru lagi Yang lebih mistis Dan mudah-mudahan Juga ada Candaan yang bisa Menghibur kita Setiap kegelapan malam Pasti ada kegaiban Sampai jumpa di Tujuh Rupa Channel Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di 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 Sampai jumpa di